Puluhan pengurus dan kader DPD Partai Nasdem Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Demonstran pun geram pasalnya tak ada satupun pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Sultra yang mendepui mereka. Alhasil para kader menyegel kantor DPW Nasdem. Para demonstran protes atas pergantian pengurus yang dinilai tidak sesuai prosedur. Segenap pengurus Partai Nasdem Kabupaten Konawe ini menutup dengan keras. Kami harapkan kepada Ketua Umum Pak Suria Palau yang kami cintai ini supaya segera membalikan pengurus yang baru, yang lama ini. Karena kami anggap ini sangat tidak prosedural dalam pengurus yang baru Nasdem Kabupaten Konawe ini. Dan sekali lagi, dengan kehadiran kami di DPW Provinsi Sulawesi Tenggara ini, mudah-mudahan Bapak Suria Palau yang kami cintai ini mendengar suara aspirasi kami ini, yang tergabung dari semua DPT dan bahkan DPRT yang hadir di Sekopat Konawe ini, untuk mendengar dan segera mencabut SK yang sudah diterbitkan yang lalu yang kami anggap ini ilegal.